Kami panggil dari sekian seluruh santri, kurang lebih 300 santri yang berada di pondok pesantren. Ada satu santri yang merupakan contoh dari santri-santri yang lain. Dia aktif dalam bidang kebersihan. Selalu bangun pagi, selalu tidak sempat untuk mandi, karena sibuk dengan mengabdi. Dia adalah saudara Musa. Tebur tangan, Musa Samiri. Tepuk tangan untuk Musa, akan diberikan penghargaan oleh beliau, Agus Lora Daman Huri. Keng benih sepeda listrik, sah. Tadi pesan beliau untuk bisa menaikkan Musa ke panggung sebagai wujud penghargaan, karena beliau mengabdi di pondok pesantren tanpa batas, tanpa lihat jam berapa, dan lagi apa. Padahal tidur pun, Musa kadang tidak sempat dicari-cari dua hari yang lalu kemana-mana tidak ketemu. Karena tidak tidur selama sehari, belum sempat istirahat, Musa ditemukan di dekat kamar mandi, tidur. Saking capeknya dan ngantuk, oleh karena itu diberikan penghargaan, ahlan wa sahlan kepada beliau, Habib Mustafa, yang pada malam hari ini, sudah rawuh di tengah-tengah kita, Mudah-mudahan oleh Allah SWT, kita dikumpulkan bersama beliau di surga Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah, Abdullah mewakili dari orang tua Musa. Foto bersama, senyum dong, Ibu Abdullah mana? Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan adik Musa lebih semangat lagi, lebih istiqomah dalam mengabdi di pondok pesantren Miftahul Ulung. Jangan mengabdi karena ingin sesuatu, Tapi mengabdilah, karena ingin mendapatkan berokah dari para guru, dari para asatid, Semuanya amin, ya rabbal alamin.